selamat menikmati oke langsung aja nih teman-teman pertama-tama kita potong kentangnya ya ini aku beli online ya ternyata nggak bisa nih teman-teman bisa dipakai ini udah aku potong kecil juga tadi ada yang aku coba potong kecil tapi masih nggak bisa ternyata lebih mudah pakai pisau nih itu padahal aku belinya itu judulnya itu pemotong kentang loh tapi malah susah jadi kita pakai pisau aja nih lebih gampang ini jangan terlalu kecil juga motongnya ya nanti kan ini kita mau hancurin juga jadi asal dia lebih mudah matang aja pokoknya teman-teman ini nih teman-teman jadi aku bikin resep ini nih karena pernah ada salah satu teman-teman DAK request dia mau bola-bola kentang atau perkedel kentang jadi aku bikin sekarang nih ini udah lama maaf ya sebelumnya udah lama tapi baru sempat bikinnya sekarang kalo nggak dibikin tuh kayaknya ada hutang gitu kalo udah request ya apalagi ini request pertama loh dari teman-teman DAK dari komentar ini seneng banget kalo ada yang komentar terima kasih ya sebelumnya itu untuk Bepi Puspita Sari ini selanjutnya kita goreng nih kentang yang kita potong tadi teman-teman ini udah kalo udah gini udah cukup ya nggak perlu sampai crispy karena kita bukan bikin keripi kentang ya tapi bikin perkedel kentang ini selanjutnya yang 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih tadi kita iris dan digoreng ya setelah digoreng ini kita masukkan ke kentang yang sudah digoreng juga dan dihancurkan nih teman-teman ini aku pakai ulekan ya kalo kalian mau pakai apa aja pokoknya terserah yang penting dihancurkan kentangnya seperti ini teman-teman nih ini belum terlalu hancur ya kita tambahkan 1 sendok teh garam nih jangan lupa nih teman-teman ini enggak ada rasanya kalau sampai kalian lupa ini ada setengah sendok makan eh setengah sendok makan lagi setengah sendok teh masako ya dan ini ada setengah sendok teh lada ya teman-teman ini aku pakai yang melada bubuk ya yang seribuan itu kita pakai setengah sendok teh aja ini selanjutnya ini musti bener-bener kalian musti bener-bener tercampur ya jangan sampai nanti ada yang asing ada yang enggak ada rasanya jadi ini kalian pastiin ngaduknya itu rata ya teman-teman kalau menurut kalian enggak rata pakai kayak aku ini pakai ulekan yang kalian bisa gunakan sendok atau apalah ya pokoknya harus rata selanjutnya ini kita tambahkan daun seledri teman-teman dan daun bawang kita campurkan lagi sampai semua kentangnya ya ini tinggal dicampurkan aja di teman-teman ini gampang banget kan bikinnya si perkedel kentang ini selanjutnya kita bentuk nih karena diri seperti di request-an tadi dia mintanya bola-bola kentang jadi aku mau bentuknya bulat kalau kalian sih suka-suka kalian karena perkedel ya bentuknya kan bervariasi ya ada yang kadang gepeng ada yang kadang sedikit memanjang ini tapi aku mau bentuk bulat ini terserah ya mau gimana bentuknya ini aku mau bentuk seperti ini ini teman-teman lebih mudah juga tinggal pakai tangan aja nih aku udah mau selesai nih teman-teman kalau udah seperti ini selanjutnya kita siapkan satu butir telur ya ini untuk sebelum digoreng kita masukkan ke telur dulu nih ini kita kocok lepas aja kocok biasa ini tapi sebelumnya aku mau tambahkan setengah sendok teh masako ya supaya nanti telurnya juga ada rasanya teman-teman jadi nggak hambar jadi aku tambahkan masako nih nih cukup kalian kocok seperti ini aja udah cukup ya sampai masakonya larut lah itu perkedelnya kalian masukkan ke telurnya dan digoreng nih ini teman-teman ini gampang banget pokoknya kayak gini tinggal digoreng aja ini gorengnya pun nggak lama karena kan tadi ini kentangnya pun kentang goreng jadi nggak lama nggak butuh waktu lama ini dengan api sedang ya teman-teman nanti malah gosong kalau apinya kegedean cepet gosong ya tapi nggak merata masaknya ini aku balik ini udah kuning kecoklatan gitu ya ini setelah kalian balik ini nggak lama seperti ini kalau udah kayak gini udah coklat gini teman-teman ini udah cukup ya kalian bisa angkat ke ketel kentangnya ini berarti dia udah matang nih teman-teman nih aku mau angkat semuanya gampang banget kan bikinnya teman-teman ini biasa untuk temennya nasi ya lauk makan atau kayaknya kalau cemilan nggak cocok deh kalau cemilan kalian mending kentang gorengnya aja tadi ya ini biasa dipakai dimakan menggunakan nasi ya pakai nasi ini bikinnya gampang pokoknya kalian musti coba ini enak pokoknya teman-teman kentang aja udah enak ya apalagi kita kaki bumbu dan lain-lain tadi terima kasih ya karena sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum